mengenai desain intent dan secara contour oke selamat datang kembali di channel one feature solution terima kasih sudah mampir di video ini pada video ini kita akan lebih dalam membahas mengenai desain intent atau maksud dari desain kita dan kita juga akan membahas mengenai secara contour pada penggunaan feature di solidworks nah disini kita akan mencoba untuk membuat model slavering sebelumnya kita bisa masuk ke sawit block terlebih dahulu kemudian kita buat new part setelah kita masuk ke part kita bisa pastikan pojok kanan bawah ini unit sistemnya mmg second oke setelah kita ganti kita bisa membuat sketch baru di top lane kita klik kanan top lane lalu kita masuk ke sketch jadi setelah kita masuk ke dalam sketch kita bisa buat sketch lingkaran circle dari origin seperti ini 2 kemudian kita bisa escape ya untuk mengakhiri comment circle kita bisa escape lagi untuk membebaskan item yang terselek otomatis ini escape sekarang kita bisa buat garis centerline disini kita klik full turn menu nya line kita pilih centerline nah usahakan garisnya ini vertikal dengan origin seperti ini dari titik lingkaran luar ke lingkaran dalam seperti ini dia vertikal oke kita bisa tekan escape untuk mengakhiri centerline kemudian kita bisa aktifkan comment line kita klik kita bisa buat garis dari sini dari dalam lingkaran ini tembus ke atas lurus ya kemudian kita bisa escape lalu kita buat garis lagi line dari sini ya diantara lingkaran luar dan lingkaran dalam lalu kita agak miring seperti ini oke kita bisa escape sekarang lalu kita tambahkan 3 point argus kalau tidak muncul 3 point argus kita bisa klik full turn menu nya argus lalu kita pilih 3 point argus kita mulai dari titik ini ke sini klik kira-kira besarnya segini klik lalu kita bisa tekan escape untuk mengakhiri 3 point argus escape lagi untuk membahaskan pilihan ini ya oke kemudian kita tambahkan relation untuk menyesuaikan bentuknya kita bisa klik tahan titik yang ini lalu geser dan tempelkan pada lingkaran paling luar sampai dia berubah preview menjadi oranya dan juga disitu ada automatic relation coincident disamping poster kita barulah kita lepaskan maka dia akan otomatis menambahkan relation coincident sekarang untuk titik yang ini kita bisa klik tahan dan geser tempelkan di lingkaran dalam seperti ini lepaskan oke disini sudah otomatis menambahkan relation coincident oke kemudian kita bisa escape untuk membebaskan pilihan ini escape escape lagi kemudian kita bisa sketch lingkaran circle lagi kira-kira di antara ini kurang lebih seperti ini klik kecil saja dulu klik setelah kita mendapatkan bentuk yang sesuai kita bisa tambahkan dimensi smart dimension sorry kita escape dulu untuk melepaskan kita tambahkan dimensi untuk lingkaran dalam terlebih dahulu kira-kira di 10mm diameternya kelingkaran luar 13,7mm kemudian untuk lingkaran yang kecil ini sekalian kita kasih diameter 1,8mm kemudian kita bisa kasih kemiringan antara garis yang miring ini dan garis yang lurus 5 derajat kita geser ke bawah supaya mendekat kemudian garis lurus ini terhadap garis centerline atau garis zoom bantu klik geser melebih garis bantu seperti ini supaya dia jadi 2 kali lipat dari dimensi semula kita klik 2mm kemudian untuk titik yang ini klik geser seperti ini juga 10,2mm kemudian kita bisa tambahkan jarak untuk diameter 1,8mm klik dan juga centerline klik seperti ini kita kasih jarak 6mm kemudian antara lingkaran dan juga titik paling atas ini kita kasih jarak 2,3mm sorry saya undo dulu Ctrl Z ya lalu kita bisa buat Glock Smart Dimension ini yang 2,98 kita delete dulu oke kita bisa tambahkan relation terlebih dahulu antara garis lengkung ini dengan lingkaran luar kita klik garis lengkungnya kita tekan dan tahan control kemudian kita pilih lingkaran luar paskan control nah 2 item yang kita pilih ini mau kita apakan kita concentric jadikan satu sumbu kita klik concentric kita bisa tekan escape untuk membebaskan pilihan barulah kita tambahkan dimensi lagi dimensi titik paling atas dengan lingkaran paling bawah jadi jangan lupa untuk memilih radius paling luar atau paling dalam seperti ini kita bisa tekan dan tahan shift ketika memberikan dimension shift kita klik yang paling luar yang paling bawah klik lalu geser secara horizontal sepanjang ini bukan begini ya tapi horizontal sepanjang ini klik lepaskan shift kita masukkan jaraknya 16mm kemudian antara lingkaran ini dengan titik paling atas klik kita geser horizontal seperti ini ya klik kita kasih jarak 2,3 ntar sekarang kita bisa escape untuk mengaktifkan smart dimension kemudian kita akan gunakan contour ini kita mirror ke sini kita bisa aktifkan dulu mirror entities kita klik mirror entities oke disini ada entities to mirror atau entities yang akan kita mirror kita pilih saja garis ini 1 2 3 plus lingkarannya 4 jadi yang akan kita mirror ini 4 garis ini kemudian biarkan ini default copy atau menduplikat ke sebelahnya lalu kita klik kotak yang mirror of board ini jadi mirror terhadap kita klik dulu sampai warna biru setelah dia warna biru kita klik yang garis putus-putus jadi kita mirror terhadap garis putus-putus ini ketika preview nya sudah holding seperti ini kita bisa oke disini ataupun disini ya disini kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined atau sketch yang lengkap untuk snap ring kita kita bisa keluar dari sketch dengan klik exit exit sketch belakangan atas ini kemudian kita bisa ctrl 7 untuk menampilkan isometric view barulah kita extrude sekarang extrude klik 5,9 kemudian kita bisa lihat kolom paling bawah ada selek contour kita klik kotak birunya ini selek contour nah disini karena garisnya berpotong-potongan ya maka kita tidak bisa langsung menampilkan preview dari extrude kalau di video sebelumnya kita bisa menggunakan trim untuk memotong garis-garis yang berpotongan ini tapi disini kita tidak akan menggunakan trim entities tapi kita langsung menggunakan widget di dalam extrude yaitu selek contour jadi kita bisa memilih contour yang akan kita extrude di dalam satu sketch profile seperti ini katakanlah di dalam satu sketch itu ada beberapa profile atau beberapa contour dan kita bisa langsung memilih contour yang akan kita gunakan untuk extrude dengan pilihan atau option selected contour ini kita bisa arahkan filter kesini ya dia menyala merah ketika kita klik nah dia memilih contour yang menyala merah tadi dia dimasukkan kesini sketch region 1 kemudian kita pilih yang ini dan tentunya yang ini jadi ketiga region atau tiga area yang kita pilih sebagai contour yang akan di extrude oke setelah preview nya sesuai kita bisa klik ok disini disini kita sudah mendapatkan body utama dari snapping kita kemudian langkah terakhir kita menambahkan radius atau fillet disini kita bisa aktifkan fillet klik fillet lalu kita tentukan besarnya satu mili kita klik area yang mana yang akan kita fillet tapi yang ini edge yang ini kita klik satu yang ini juga dua kemudian yang ini yang ini ya tiga sebelah sini nah disini kita bisa memilih edge yang tersembunyi tinggal arahkan saja kursornya ke area yang kira-kira di posisi edge yang tersembunyi tersebut seperti ini kan dia muncul highlight oran kita klik saja garis yang highlight oran dan YouTube semacam ini terus kita tambahkan fillet pada yang ini juga setelah ini dan yang ini serta yang sebelah sini dan sini setelah preview nya sudah sesuai ke delapan edge ini kita ingat S1 lalu kita bisa tekan atau klik ok oke disini kita sudah mendapatkan model snap ring kita kita bisa save kita kasih nama snap ring kita save sekarang oke saya rasa cukup untuk video kali ini apabila ada teman-teman yang ingin melambahkan atau sharing ilmu lagi atau mau berbagi komentar silahkan tulis di kolom komentar di bawah terimakasih sudah nonton video ini apabila teman-teman rasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain terimakasih sudah di share dan terimakasih sudah di subscribe untuk channel whatfuture solution sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati